Duel Valentino Rossi dan Franco Morvidelli di tim Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2021 dinilai akan bisa mendatangkan sebuah bencana. Kabar kedua datang dari pembalap Yamaha Monster Energy Matrix Finales. Pembalap tim Monster Energy Yamaha Matrix Finales pesimis bisa menjegal Suzuki dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020 sebab ia menilai Yamaha tak punya senjata untuk bisa bersaing melawan Suzuki. Kabar ketiga datang dari Repsol Honda. Mark Marquez dipastikan tidak akan membalap di sisa musim 2020. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan notifikasi lonceng untuk selalu mengikuti info seputar olahraga. Tak hanya Fabio Quartararo, Pranky Morvidelli juga tengah menunjukkan performa menjanjikan. Usai merebut kemenangan keduanya musim ini pada seri MotoGP Ceo Real 2020. Penampilan yang solid berhasil membuat Pranky Morvidelli menduduki peringkat keempat dengan hanya tertinggal 25 angka dari sang pemuncak dari Suzuki Ekstar yakni John Mir. Peluang untuk merebut gelar juara dunia kelas utama musim ini masih terbuka lebar jika Pranky Morvidelli tampil konsisten dalam 3 balapan terakhir MotoGP 2020 oleh kepala kru-nya sendiri yakni Ramon Porcada pembalap berusia 2-5 tahun itu telah berhasil melakukan hal yang penting dengan mengubah mentalitasnya. Pranky telah membuat perubahan mental yang sangat penting dan itu juga mengubah gaya hidupnya. Sebelumnya Ramon Porcada berharap kedatangan Valentino Rossi akan membuat Pranky Morvidelli menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya Valentino Rossi telah memutuskan masa depannya pada MotoGP 2021 dengan bergabung bersama tim Petronas Yamaha SRT. Lebih jauh lagi, Ramon Porcada yakni bahwa bersama Pranko Morvidelli Valentino Rossi akan mengalami hal yang berbeda daripada saat awal-awal kedatangan Jorge Lorenzo di Yamaha. Hubungan Valentino Rossi dengan Pranky tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dia jalani bersama Jorge Lorenzo terutama awal-awal tahun kedatangannya, ucapnya. Melalui kesempatan yang sama, Ramon Porcada juga mengharapkan hubungan baik guru murid yang tercipta antara Valentino Rossi dan Pranko Morvidelli tidak menjadi sebuah bencana. Hubungan dekat rider berusia 41 tahun itu dan Pranko Morvidelli bisa menjadi bahaya apabila mereka saling bekerjasama yang tentunya itu akan merugikan timnya. Satu-satunya hal yang terpenting adalah mereka tidak tergoda membantu satu sama lain karena menurut pengalaman saya hal ini akan menjadi bencana, ucap Ramon Porcada. Kelaburasi itu tak akan berhasil dengan mengatakan ayolah saya akan membantu Anda dalam kualifikasi dan Anda harus membantu saya saat sesi balapan tutur Porcada. Maverick Finalis Kini memang turut punya kans untuk merebut gelar juara MotoGP 2020 Ia tengah bertengger di posisi ketiga pada kelasemen sementara dengan koleksi poin total 118 angka. Jarak poin finalis dengan pembalap tim Suzuki X-Star, Johan Mir yang tengah memuncaki kelasemen sementara kini terpaut 19 angka Sejatinya, peluang bagi finalis untuk mengejar koleksi poin itu terbuka sangat lebar. Balapan MotoGP 2020 masih menyisakan tiga seri lagi Tapi, finalis tetap pesimis bisa menghalau langkah Johan Mir yang sangat berpeluang menjuarai MotoGP 2020 Hal ini dirasakan finalis lantaran kondisi timnya diakui kini tak begitu kompetitif Ia menilai Yamaha tak punya senjata khusus yang bisa digunakan untuk bersaing untuk Suzuki di MotoGP 2020 Saking pesimisnya Maverick finalis bahkan menyatakan bahwa dirinya hanya bisa berdoa agar bisa tampil baik di balapan yang tersisa dengan begitu Ia bisa mengharapkan mendulang poin semaksimal mungkin hingga memperbaiki atau sekedar mempertahankan posisinya di klasemen Tidak mungkin bertarung dengan Suzuki untuk memenangkan gelar kami tidak punya senjata kami hanya bisa berdoa untuk motor terbaik di Valencia Ujar finalis dikutip dari tuto motorway mereka berada di lateral line motor mereka lebih cepat memasuki tikungan tidak mungkin pulih hanya dengan membuka gas lanjutnya Balapan selanjutnya di MotoGP 2020 sendiri diketahui akan digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia Spanyol ada dua balapan yang akan digelar di sana yakni bertajuk MotoGP Eropa dan Valencia Mark Marquez sebagai pembalap Repsol Honda dipastikan tidak lagi bermain di sisa musim MotoGP 2020 seperti yang banyak diberitakan sang juara dunia itu masih menjalani perawatan hidra ringan hidra tersebut didapatkan dari seri pembuka ke MotoGP 2020 di sirkuit Harris beberapa bulan lalu dilangsir dari kursi di moto pembalap pengganti Mark Marquez yakni Stephen Bradle menyebutkan akan mengganti The Baby Alien hingga akhir di Port Timo Bradle mengumumkan hal tersebut kepada meja setempat tak tampil di Aragon Sepertinya Mark Marquez tidak kembali balapan MotoGP untuk musim 2020 kabar ini tentunya mengguncang banyak orang terutama penggemar dari Mark Marquez mengingat gosip sebelumnya menyebutkan menjuara dunia 8 kali itu akan hadir di Valencia namun tampaknya kecelakaan hebat tersebut butuh waktu lama untuk sembuh setidaknya 3 atau 4 bulan saya akan tampil di sesi terakhir musim ini saya tidak tahu apakah ini resmi tetapi ini adalah fakta marquez marquez harus berkonsentrasi untuk memastikan segalanya berjalan dengan baik saya pikir dia tidak perlu mengambil risiko untuk mencoba sesuatu ujar Stephen Bradle seperti dikutip dari Autosport Alberto Puig selaku manajer Repsol Honda menyebutkan penyembuhan Mark Marquez membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan dirinya pun sangat menginginkan untuk Mark Marquez kembali ke lintasan balap namun hal tersebut terhalang oleh penyembuhan patah tulangnya yang sangat lama terima kasih sudah berkunjung di channel kami jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng untuk selalu mengikuti info seputar olahraga sampai jumpa